Sebelum videonya dimulai, gue mau nginfoin pada kalian, gue ngadain 20 diamond locks giveaway ketika 20 ribu subscriber coy. Jadi tunggu apalagi, buruan subscribe, like, dan komen grow id dan word kalian di kolom komen di bawah. Halo teman-teman, saya VenomST dan di game Growtopia. Pada video kali ini, gue bakalan bikin video yang sudah kalian tunggu-tunggu semenjak seabad yang lalu atau setahun yang lalu atau seminggu yang lalu coy. Jadi pada video kali ini, gue bakalan bikin video tentang tips profit di Halloween. Sebenarnya Halloween ini adalah event yang sangat-sangat sederhana coy. Jadi di Halloween ini sebenarnya kalian cuma diminta untuk sacrifice atau ngedrop barang kalian yang mempunyai rarity tinggi di world Groganoth coy. Mungkin dari beberapa kalian pasti sudah ada yang tahu dan ya paling sudah kebiasa lah ya sama event-event di Growtopia. Jadi intinya tuh kalian harus ke world Groganoth. Growganoth, Growganoth 1-200 nanti pokoknya kalian ketika aja Growganoth, Growganoth aja nanti pas lagi Halloween nanti langsung ke gain rate sendiri coy. Langsung bakalan random word gitu Growganoth berapanya. Jadi kalau misalnya kalian mau mabar sama temen kalian mungkin agak susah juga ya. Mungkin kalian mau parkur bareng disini mungkin itu hal yang sedikit mustahil ya. Atau sangat mustahil bisa juga karena ini nanti masuknya bakalan random gitu coy. Walaupun kalian udah masuknya bareng-bareng atau gimana gitu coy. Dan untuk event Halloween ini gue bakalan bagi antara low budget, middle budget sama high budget ya. Pertama itu bagi kalian yang low budget ya. Mungkin disini gue ngomongnya sekitar 1-5DL ya. Gue bakalan ngomong sekitar 1-5DL. Untuk 1-5DL mungkin kalian bisa pake DL kalian untuk beli sign station untuk sekarang. Jadi caranya itu adalah kalian ngumpulin chemical yang banyak. Atau kalian bikin yang namanya fuel pack coy. Kalian bikin fuel pack coy. Nanti fuel packnya itu kalian bisa drop di gloganoth nanti itu nanti bisa jadi yang namanya ectopack kalau gak salah ya. Ectopack itu nanti ectopack itu sangat berguna banget. Karena ectopack itu sebenarnya mirip kayak fuel pack. Itu buat untuk nge-harvest tree ya. Untuk nge-harvest tree nanti jadi kalau fuel pack kan bisa nambah blok kalian ya. Kalau nge-harvest tanaman kalau misalnya ectopack itu kalau misalnya untuk nge-harvest tanaman itu bisa berguna untuk menghasilkan devil fruit atau teeny tiny school. Kalau devil fruit itu sebenarnya gak terlalu berguna coy. Jadi yang berguna itu teeny tiny school. Kalau misalnya kalian dapet 10 teeny tiny school kalian bisa bikin yang namanya nightmare magnifying glass. Itu kalau gak salah kalau misalnya dijual itu sekitar kalau dulu ya kalau dulu sekitar 40 WLan. Kalau sekarang gue juga kurang tau mungkin harganya kalau sekarang mungkin udah 20-30 WLan. Kalau gak salah loh ya kalau gak salah. Karena gue juga gak terlalu update harga sebenarnya kan. Nah jadi di event groganoth gitu aja sih sebenarnya kalian cuma nge-sacrifice rarity yang tinggi. Atau kalian misalnya punya sampah-sampah di backpack kalian itu bisa kalian drop-dropin aja ya kan. Siapa tau ada item-item yang lumayan bagus walaupun gak terlalu bikin profit ya di Halloween kali ini. Dan gue juga berharap begitu coy. Karena gue di backpack gue juga udah banyak banget dan di world-worldnya itu udah banyak banget apa namanya yang namanya sampah-sampah. Jadi pin gue drop-dropin aja besok oke. Dan abis itu kita masuk ke middle budget ya. Middle budget. Kalau middle budget itu gue bakal ngomongnya ini sekitar 5-50 DL mungkin ya. 5-50 DL atau ya pokoknya segituan ya. 5-30 DL atau 5-50 DL. Cermat aja lah ya. Dari 5-50 DL itu kalian bisa sama juga. Kalian bisa yang namanya apa namanya. Farming chandelier. Atau. Bentar bang. Jangan sayang dulu ya. Lagi record bro. Lagi record. Oke kita cek kebaikan. Nah bagi kalian kalau misalnya liat video gue. Kalau misalnya gue lagi keluar world. Habis itu masuk world. Itu gue juga gak tau kenapa ini bisa ngelag. Gue juga gak tau kenapa bisa ngelag. Mungkin dari growthopia nya ya. Soalnya kalau misalnya dari PC gue kayaknya aman-aman aja sih. Dan kalau misalnya gue masuk ke world. Itu juga gak ngelag-ngelag amat kan. Dan oke. Langsung kita balik aja. Kita balik ke topik. Jadi disini gue bakalan bahas tentang reperwing ya. Gue bakalan bahas tentang reperwing. Jadi banyak banget. Dari kalian itu yang bikin reperwing coy. Untuk. Kalau misalnya. Bang. Sebenarnya bikin reperwing tuh profit gak sih. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue itu profit-profit aja. Terutama kalau kalian. Misalnya nge-farming chandelier seednya sendiri coy. Misalnya kalian udah punya chandelier farm nih. Udah banyak banget. Dan udah lama. Dan kalian udah mau quit farm gitu. Terus abis itu. Kalian mau ngejual. Mending kalian beli devil horn seed dulu coy. Devil horn seed itu. Nanti kalian splice sama chan seed. Itu nanti bisa jadi reperwing. Nah reperwing itu. Kalau misalnya kalian jual sekarang. Itu harganya sekitar 20-25 per WL ya. Kalau gak sama ya. Dan itu lumayan banget coy. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-match devil horn. Itu bisa banget. Apalagi kalau kalian mau nge-match devil horn. Itu lebih murah lagi. Dan disini udah ada yang jual ya. Sekitar 30 per WL. 200 per 9. 20-30 per WL lah ya. Mungkin masih laku. Tapi kalau misalnya pas Halloweennya. Gue gak terlalu jamin bapak anak-anak atau enggak ya. Karena kebanyakan orang siap-siap tuh udah. Dari jauh hari. Dan udah banyak yang ngejual-jual gitu ya. Jadi gue saranin. Kalau misalnya mau ngejual reperwing. Ya sebelum Halloween lah ya. Sebelum Halloween. Atau. Mungkin pas Halloweennya bisa kalian coba juga. Mungkin ya. Gue juga. Masih berasumsi juga. Gue masih belum bisa. Apa namanya ya. Masih belum bisa memprediksi. Tapi yang jelas. Chandelier seed itu biasanya loh ya. Biasanya. Biasanya itu kalau misalnya abis Halloween. Itu harganya udah turun banget coy. Jadi kemarin tuh kan setelah harvest-fest. Itu harganya udah turun ya. Sampai sekitar 20 per WL. Dan. Pokoknya dari tahun 2017-2018. Harga chance itu tuh turun terus. Apalagi kalau pas abis Halloween kan. Itu. Gak tau kenapa turun terus. Mungkin ya. Mungkin. Gue cuma berasumsi. Mungkin kebanyakan orang. Bakalan siap-siap. Yang namanya. Kumpulin DL buat. Untuk Valentine ya. Karena Valentine itu sebentar lagi. Karena. Ya. Agak sedikit nyambung sih. Antara event. Dan event itu. Sebenernya sedikit nyambung. Kalau misalnya kalian. Pahami dengan baik. Ya gitu aja ya. Oke. Jadi middle budget sih. Itu aja gue ngomongnya. Mungkin. Untuk kalian yang middle budget. Itu kalian bisa. Ngefarm semi-station. Kalau misalnya kalian mau. Atau kalian bisa ngefarm. Ripper wing saya. Itu aja sih. Terus abis itu. Gue bakalan ngomongin. Yang high budget ya. High budget ini. Disini gue bakalan ngomongin. Di atas 50 DL tuh. Di atas 50 DL itu. Kalian itu bisa. Yang namanya. Aduh penuh. Bayi GHC penuh ya. Bayi yang gila ya. Sebenernya ini middle juga bisa ya. Middle. 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 Sampai high budget lah ya. Kalau ini. Kalau misalnya. Seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu. Gue cek harga Angel. Sekitar 28. Atau 27. Coy. Sekitar 27. Sampai 28. WL. Dan sekarang harganya. Udah sekitar 34. WL loh ya. Jadi udah lumayan banget ya. Jadi kalau misalnya. Kalian mau beli Angel. Sekarang. Mungkin masih worth it lah ya. Mungkin masih worth it. Dan mungkin kalian bisa jualnya. Nanti pas. Sebelum halloween. Atau pas halloween. Mungkin ya. Mungkin disitu. Kalian bisa. Profit disitu. Mungkin ya. Walaupun cuma. Sekitar 3 WL. Atau 2 WL ya. Kalau misalnya. Kalian beli seminggu yang lalu. Tih. Udah lumayan sih. Udah lumayan profit. Itu. Karena seminggu yang lalu. Tuh. Kalau gak salah. Gue ngecek harga di buy Angel. Itu sekitar 27 sampai 28 WL coy. Terus abis itu. Bagi kalian. Yang punya. Golden item coy. Golden item ya. Yang punya golden item. Apalagi golden angel. Pastinya. Kalau lagi sekarang. Itu pasti lagi naik coy. Apalagi pas halloween. Gue yakin banget. Itu pasti naik coy. Karena nanti. Kalau golden angel wing. Itu disakribasi di groganot. Itu nanti jadi. Nightmare devil wing coy. Jadi. Bagi kalian yang punya. Golden angel wing. Mungkin sekarang. Sampai. Halloween. Itu adalah waktu yang tepat. Bagi kalian untuk mengejual ya. Karena disitu. Golden angel wing bakal naik. Tapi. Gue saranin ya. Gue saranin. Kalau sebelum Valentine. Golden angel wing itu. Mending kalian lepas aja. Karena. Kemungkinan dropnya itu. Lebih tinggi. Daripada rise nya ya. Walaupun. Tahun ini ya. 2019 itu. Item item golden itu. Sebenernya naik semua. Naik semua. Tapi. Itu disebabkan. Gara-gara. Gara-gara. Kalau gak salah. Waktu itu. Breach sama Zrey ya. Zrey itu ngeborong GHC coy. Dia tuh ngeborong GHC semuanya. Itu sekitar. 25 dlan. Sekitar bulan Februari yang lalu. Kalau gak salah ya. Itu dia ngeborong. Sampai harganya GHC. GHC itu naik terus coy. GHC. Sama si Zerefu yang. Punya. Buy GHC ya. Jadi gitu aja sih. Jadi gitu aja. Kesimpulannya itu. Hal yang bisa kalian lakukan. Yaitu. Nge-farm sand station. Terus abis itu ngebuat. Banyak item disitu. Abis itu kalian sacrifice. Abis itu. Kalian bisa nge-sacrifice banyak item. Dengan rarity yang tinggi. Lalu kalian bisa nge-match limper wing. Atau bagi kalian yang. Punya WL dan DL banyak. Kalian bisa profitan di Angel Wing. Atau di Golden Angel Wing coy. Jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like. Share dan subscribe. Di Spenomeste. And signing out. Sub indo by broth3rmax